Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Aditya Nugraha Di channel Satria Barat Intro Nah, di video kali ini Kita akan membahas Masalah seni dan beladiri Seni beladiri Apa itu seni dan apa itu beladiri Nah, hari ini Saya hanya berdua Karena Bapak Haji Mimin Rohendinya Sedang ada keperluan Jadi tidak bisa menemani kita disini Ya, mungkin diwakilkan oleh Kang Tian Di video sebelumnya kan sudah kita omongin Apa itu seni dan apa itu beladiri Dan beserta contohnya Yaudah, untuk mempersingkat waktu Kita lanjut Tanya-tanya ke Kang Tian Assalamualaikum Kang Tian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana, sehat Kang Tian? Alhamdulillah Sehat-sehat Ya, jadi di video sebelumnya kan kita sudah janji Mau membahas tentang Seni dan beladiri Apa itu seni dan apa itu beladiri Mungkin teman-teman juga ingin tahu lah Seni itu apa sih? Beladiri itu apa sih? Ya, mungkin sebagian orang sudah tahu beladiri Ya, membela diri Ya, kan Umumnya seperti itu kan Nah, kita jelaskan Beladiri itu seperti apa Ya, mungkin Dari seni aja dulu Nanti ya Seni itu apa Ya, semuanya bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa'ala Amrudun Wa'adin Wassalatu Wassalam Wa'ala Asyurafi Amdiya Ibu Assalim Wa'ala Alihi Wasyam Amma Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Telah memberikan Kenikmatan iman Kenikmatan islam Akhir batin Dan sampai saat ini Kita masih bisa Bertemu seperti ini Dalam kesempatan yang baik Dan hari yang baik Dan mudahan Selantiasa Allah Selalu memberikan Kesehatan untuk kita semua Amin Ya Allah Alhamdulillah Lalu Pak Salawat dan salam Mari kita curahkan Kepada baginda kita Habibanna Wa'nabiyanna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Kepada keluarganya Para sahabatnya Para tabiin Tabiinnya Dan sampai lah Kepada kita semua Selaku umatnya Yang mudah-mudahan Mendapatkan Sapa'atul izma Amin Ya Allah Alhamdulillah Ya Kita langsung Masuk ke Yang berusaha Yang dijelaskan Oh iya Sebelumnya Saya mohon maaf Dan tadi Sama Kang Adi Sudah dijelaskan juga Sudah disampaikan juga Untuk saat ini Bapak Bapak Haji Menrohendi Tidak bisa hadir Ya umutkan Kebetulan lagi ada Keluar Keluar Mudah-mudahan Beliau Diberikan kesehatan Selamatan Untuk bisa bergabung Kembali bersama kita Amin Ya mengenai seni Dan bela diri Seni itu Ada dua Ada dua Yaitu Seni Ibing Biasa Kalau misalkan Sudah Ngigel Ya memang Ngigel Ibing Itu identik Dengan Tarya Ya Makanya Banyak Diluaran sana Yang mengartikan Bahwa Seselekti Bapak Bersama dengan Haryan Nah Tapi Jangan salah Sekalipun Ngibing Sekalipun Igal Sekalipun Itu Aria Tapi Insyaallah Dengan Kehandak Allah Bisa Melompokkan Lawan Nah Mungkin Jelas ya Untuk Kepingan Kita masuk Ke Demontrasi Yaitu Seni Dua Demontrasi Demontrasi Dibaratkan Kita lagi Menghadapi Musuh Menghadapi Lawan Ya Mungkin Sering melihat Video Ataupun Misalkan Pentas Pentas Ada Percasila Ada Yang Tunggal Ibing Tunggal Bahkan Ibing Tunggal Ada Yang Satu Orang Terus Ada Ibing Rampak Yang Ada Lima Orang Tiga Orang Lebih Dari Satu Lebih Satu Nah Udah Kayak Gitu Masuk Ke Yang Bila Dirinya Ya Mungkin Ya Ini Bila Diri Karena Percilap Bila Diri Maksudnya Lebih Demonya Demo Bila Dirinya Tidak Ketika Ketika Diserang Lawan Seperti Apa Manus Masih Serang Serang Lawan Jadi Dibidak Demo Dua Seni Ada Dua Yaitu Bing Sama Demotrasi Nah Mengenai Bila Diri Nanti Kita Kupas Juga Mengenai Bila Dirinya Itu Untuk Mempertahankan Diri Kita Tapi Dangan Sekali Kali Kita Belajar Bila Diri Untuk Menjawara Menjago Atau Menjadi Timan Itu Sangat Tidak Disarankan Oleh Maha Guru Dan Termasuk Guru Buka Bapak Haji Murnuhain Tidak Menyerani Kalau Udah Keluar Dari Seadak Islam Menentang Dengan Adalah Islam Lebih Baik Keluar Dari Bila Jangan Masih Nah Terus Disini Juga Apa Namanya Two Hours Later Naik Moto Moto Itu Kan Moto Bukan Semata Moto Misalkan Bikin Moto Sebenarnya Tidak Tapi Itu Moto Ngambil Dari Lapat La Hala Wala Quata Indah Billah Ilani Jiladih Tidak Ada Apa Apa Berserah Diri Kada Allah Allah Berkanda Bisa Mengerakan Segala sesuatu Ya Mungkin Segitu Penjelasan Dari saya Ya Mudah Haji Semua Rekan Kedisara Faham Gitu Ya Intinya Bisa Memahami Dan Laguna Dan Ma'an Ma'an Amin Nah Jadi Penjelasan Dari Kang Tian Masalah Seni Seni Itu Kan Ada Dua Seni Itu Ibingan Yang Ya Khususnya Orang Sunda Itu Dibilangnya Ibing Ibing Nah Contohnya Contoh Seni Ibing Itu Seperti Ini Ibing 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 I Voice itu pun masih memakai musik masih pakai kendang contoh videonya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati video terakhir video terakhir seperti itu teman-teman Contoh video dari demantrasi Cuman video itu Kita tanpa musik Hanya Gerakannya saja Karena Ya dengan Kondisi sudah malam juga Terlalu berisik Untuk bela diri Kita akan Meragakan sedikit Untuk kalian tahu Jadi seni dan bela diri Itu berbeda Tapi tidak berbeda jauh Ya seperti ini Contoh videonya Oke Sekarang Kita Bahas Kita praktekan Bila dirinya Mempertahankan diri Mungkin disini Bisa Dibilang Actifal Depends Untuk Self Depends Seperti bahasa kerennya Karena saya sudah susah Menyebutkan ya Nah Contoh Contohnya seperti ini Oke Misalkan Nah Contoh kita dipegang Nah Disini Pegang seperti ini Kalau musuh Karena musuh terbakaran mungkin Dengan Apa Melakukannya dengan Bidak erat Pasti erat Bidak erat Keras Jadi Sebisa mungkin Kita jangan panik Jangan panik Bidak santai Indoi Biar Dengan Dengan Tidak Susah Tidak Abang Nah Ini Tidak dibuka Susah Kebawah Juga susah Karena ikut Pasti Nah Lalu Dengan kita Melakukan dengan cepat Sampai melangkah Lalu Posisi kita Udah lagi Belakang musuh Disini Tiang Angkat sedikit Masuk Bantik Bisa dibantik Seperti Ini Ya Kurang lebih sebut Nah Oke Sekali lagi Posisi kita Seperti ini Ketika dibuka Susah Atau seperti apa Susah Nah Badan kita Goyak Tuh Masuk Disini Tinggal angkat sedikit Ambil tanam kiri Masuk Ini Bantik Ya Contoh Seperti itu Untuk Mengantisipasi Menggaman Musuh Dari Bantang Nah Itu Menghusui Badan kita Nah Untuk Misalkan Contoh Tangan kita Yang kanan Diambil Nah Kelatang Sepertif Artinya Musuh Masuk Kemudian Gimana Puncinya Satu Nah Seperti ini Ya Kuncinya Satu Satu Apa Tenang Kalau Dibilang oleh orang Sunda Itu Jangan Burung Gusuh Ya Burung Burung Tetap Kita Satu 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 Relax Negang leher Kita Atau Misalkan Penyakit Leher Kita Munci Ambil Kirinya Setelah Kiri Ambil Dengan Seperti ini Jangankan Kita Mengeksekusi Musuh Tinggal Kayak Gini Aja Tarik Tuh Ini bisa Patah Kalau didorong Nah Tuh Ya Jadi Terus Panik Tuh Segini Sudah Bisa Nah Berkaya gini Kita Tarik Lagi Pisi Atas Tarik Lepas Seperti Itu Jadi Pada Intinya Itu Kita Remahkan Dulu Nah Kita Remahkan Dulu Si Tangan Musuh Yang Kiri Jadi Kita Ambil Lepas Bagian Ibu Jaring Atau Jumpol Kita Taruh Di Bunda Kita Tarik Kebawah Balapan Pompahan Pompahan Ayo Tarik Aja Terus Tarik Aja Terus Sampai Benar Benar A Si Musuh Ya Berarti Kalau Musuh Udah Bila A Tandanya Sakit Sakit Pasti Nyerah Dan Dengan Otomatis Ketika Ini Sudah Merasa Sakit Pasti Lepas Dengan Sendirinya Karena Takut Si Tangan Kirinya Patah Tuh Terus Tadi Satu Dua Sekarang Nah Antisipasi Misalkan Tonton Ditorong Ditorong Nah Biasakan Yang Nodong Ada Yang Langsung Biasa Biasa Ajar Kalau Berusaha Ada yang Narik Bungu Baju Lalu Biar Lakukan Torong Daripada Intinya Disini Tidak Jangan Kepali Tidak 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 Jadi Disini Kita Pura-pura Megang Padahal Disini Kita Cari Celah Disini Kita Cari Celah Cari Celah Apa Biar Bisa Tidak Tetap Sama Hal Ditarik Duh Nah Ketika Ini Ditarik Ya Sudah Musum Mengikuti Dan Anak Pun Kita Ambil Tidak Disini Tinggal Eksekusi Duh Baru Masuk Kurang Lebih Seperti Itu Mudah Mudahan Di Video Berikutnya Kita Bisa Menampilkan Yang Menarik Lagi Dan Bagi Rekan Yang Berminat Lagi Dan Silahkan Bisa Dilihat Di Kolom Deskripsi Seperti Ya Di Kolom Deskripsi Dengan Channel Satria Pilatwana Terima kasih Dengan Catatan Yang Ingin Latihannya Pun Emang Benar Benar Dari Hati Ingin Belajar Ingin Bisa Dan Itu Datangnya Dari Tapi Kalau Untuk Coba Coba Kalau Untuk Dipakai Yang Tidak Benar Sekian Mudah Mudah Mermanfaat Selamat Nah Seperti Itu Teman Contoh Video Dari Bila Dirinya Untuk Mempertahankan Diri Kita Dari Kejahatan Kejahatan Nah Mungkin Video Hari Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Mungkin Di Next Video Kita Akan Suguhkan Video Video Yang Agak Lebih Menarik Lagi Dan Jika Kalian Yang Disana Teman Teman Sekalian Disana Yang Menonton Video Ini Mau Sharing Atau Tanya Tanya Atau Kepoin Mau Latihan Juga Boleh Cek Aja Di Deskripsi Deskripsi Langsung Kita Sediakan IG Tanya Tanya Mungkin Ditunggu Aja Video Video Selanjutnya Mungkin Keng Tian Sampai disini dulu Perbincangan kita Terima kasih sudah berkenan Untuk menjelaskan Apa itu seni dan apa itu bela diri Ya yang tadinya kan Kita ingin menanyakan langsung Kepada guru kita Bapak Haji Bapak Haji Tapi kebetulan lagi Ada kepentingan Hanya bila tidak bisa menemani kita Tapi disini Mungkin Kak Adit Saya akan Terima kasih Pertama ini salah Yuk kita lestarikan budaya Kesenian kita Produk asli Indonesia Kalau bukan kita Siapa lagi Dan kalau bukan sekarang kapan lagi Mas harus menggunakan Sama agar-agar lain Ya kan Nah sama kadar itu Yuk kita Generasi-generasi pengurus bangsa Kita jaga Kita lestarikan Budaya asli Indonesia Yaitu Pencaksilat Umumnya Khususnya Pencaksilat Begitu ya teman-teman Jadi kita harus mencintai produk-produk asli Indonesia Ya khususnya dari segi belah diri Ini kan pencaksilat itu asli Warisan dari nenek moyang kita Masa sih Kita gak mencintai Ya gak Nah seperti itu ya teman-teman Jika kalian suka dengan video ini Tolong klik subscribe Bunyikan loncengnya Jangan lupa like Share Dan komen Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian Ya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih